Kauan pajak, tau gak sih? Kalau kawan pajak melakukan kesalahan pembayaran pajak, bisa diajukan secara elektronik lho. Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, kawan pajak, tau gak sih? Jadi, kalau misalnya kawan pajak melakukan kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, bisa lho dilakukan pemindah bukuan secara elektronik tanpa datang ke kantor pajak sama sekali. Ya, jadi kawan pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27 Gari PJ Gari 2021, apabila kawan pajak melakukan kesalahan pembayaran pajak, misalnya kesalahan penyetoran kode jenis pajak, kesalahan penyetoran kode jenis setoran, kesalahan penyetoran karena pembuatan kode biling yang salah masa pajaknya, atau salah tohon pajaknya, atau mungkin kawan pajak ingin melakukan pemecahan setoran pada MPP yang sama, bisa dilakukan pemindah bukuan lewat IPBK. Nah, gimana cara menggunakan IPBK? Kawan pajak cukup login pada aplikasi pajak.co.id, masukkan NIK atau nomor NPWP, masukkan password yang sudah dibuat, dan masukkan kode kapcah yang tersedia. Kemudian kawan pajak tinggal login deh. Nah, di dalam menu layanan, kawan pajak akan menemukan menu IPBK. Kalau misalnya kawan pajak belum menemukan menu IPBK pada layanan, silakan buka profit, kemudian ada aktifasi fitur layanan, dan mencetak IPBK pada fitur tersebut. Nah, setelah muncul menu pada IPBK, kawan pajak bisa langsung klik IPBK, kemudian masukkan NTPN yang terjadi kesalahan tadi, kemudian nanti akan diminta masukkan kode keamaran yang tersedia di sini. Nah, selanjutnya, kawan pajak akan diminta untuk mengisi data-data yang diperlukan. Misalnya, data yang salah tadi ingin dipindah bukukan ke setoran yang mana, ke MPB apa, kemudian ke masa pajak apa, tahun pajak apa, sesuai dengan keinginan kawan pajak sekalian. Kemudian masukkan data yang diperlukan. Setelah itu tinggal submit. Nah, setelah disubmit, kawan pajak juga bisa melakukan tracking atau pemantauan untuk melihat proses pemindah bukuan sudah sampai di mana sih. Kalau proses pemindah bukuannya sudah selesai, bukti pemindah bukuan atau surat penolakan pemindah bukuan bisa langsung didownload pada menu dashboard IPBK. Nah, gimana kawan pajak? Gampang kan? Gampang dan mudah adalah layanan yang disediakan oleh DJB. Kalau kawan pajak ingin mengetahui lebih detail tentang aplikasi yang lain atau mungkin aturan perpajakan lainnya, silakan mengunjungi pajak.go.id atau bisa mencari tutorialnya di dalam YouTube Direkturat Jenderal Pajak. Demikian informasi dari kami, semoga kawan pajak semakin terindikasi. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!